Kitab Daniel, Pasal 8 Penglihatan Daniel tentang Domba dan Kambing Setelah penglihatan itu, aku, Daniel, melihat penglihatan yang lain pada tahun ketiga Belshazzar menjadi raja. Dalam penglihatan itu, aku melihat bahwa aku berada di kota Susan. Susan adalah ibu kota di Provinsi Elam. Aku sedang berdiri di tepi sungai Ulai. Aku memandang dan melihat domba jantan berdiri di tepi sungai itu. Domba jantan itu mempunyai dua tanduk panjang. Kedua tanduk itu panjang, tetapi tanduk yang satu lebih panjang daripada yang lainnya. Tanduk yang panjang lebih jauh di belakang daripada yang lainnya. Aku melihat domba jantan itu berlari, menanduk ke barat, ke utara, dan ke selatan. Tidak seekor binatang pun dapat menghentikannya, dan tidak seorang pun dapat menyelamatkan binatang-binatang lain. Domba jantan itu melakukan yang diinginkannya dan sangat berkuasa. Aku berpikir tentang domba jantan itu. Ketika aku sedang memandang, aku melihat seekor kambing jantan datang dari barat, yang memiliki sebuah tanduk yang besar yang mudah dilihat. Kambing jantan itu berlari sangat kencang, sehingga kakinya hampir tidak menyentuh tanah. Kambing datang kepada domba jantan yang mempunyai dua tanduk. Domba jantan yang aku lihat itu berdiri di tepi sungai Ulai. Kambing jantan itu sangat marah dan berlari kepada domba jantan. Saat aku memperhatikannya, kambing jantan yang marah itu berlari kepada domba jantan dan menghancurkan kedua tanduk domba itu. Domba jantan itu tidak dapat menghentikan kambing jantan. Kambing itu menjatuhkannya ke tanah dan menginjak-injaknya. Di sana tidak ada seorang pun yang dapat menyelamatkan domba jantan dari kambing jantan itu. Jadi, kambing jantan menjadi sangat berkuasa. Tetapi ketika ia menjadi berkuasa, tanduknya yang besar itu patah. Kemudian, empat tanduk tumbuh di tempat tanduk yang besar itu. Keempat tanduk itu mudah dilihat, yang menunjukkan empat arah yang berbeda. Kemudian, tanduk yang kecil tumbuh dari salah satu keempat tanduk itu. Tanduk kecil itu bertumbuh dan sangat besar. Ia bertumbuh ke arah timur laut, ke arah tanah yang indah. Tanduk kecil itu bertumbuh sangat besar. Ia bertumbuh sampai mencapai langit. Tanduk kecil itu melemparkan beberapa bintang ke tanah, lalu berjalan melintasi semua bintang. Tanduk itu menjadi sangat kuat dan berpaling menentang Allah, pemerintah atas bintang-bintang. Tanduk kecil itu menghentikan persembahan harian yang dipersembahkan kepada pemerintah itu. Tempat orang menyembah pemerintah itu telah diruntuhkan. Tanduk kecil itu berdosa dan menghentikan persembahan harian. Kebenaran telah dilemparkan ke tanah. Tanduk kecil melakukan semua hal itu dan sangat berhasil. Kemudian aku mendengar dua yang kudus berbicara satu sama lain. Satu dia antaranya bertanya. Dan yang lain menjawabnya. Berapa lama hal yang terdapat dalam penglihatan itu berlangsung. Penghentian pada persembahan harian, dosa yang membinasakan, menginjak-injak, tempat kudus dan pasukan surgawi. Yang kudus lainnya mengatakan, itu akan berlangsung selama 2.300 hari. Kemudian tempat kudus itu diperbaiki. Penglihatan diterangkan kepada Daniel. Aku, Daniel, melihat penglihatan dan berusaha untuk mengetahui artinya. Ketika aku sedang berpikir tentang penglihatan itu, seseorang yang tampaknya seperti tentara tiba-tiba berdiri di hadapanku. Kemudian aku mendengar suara laki-laki. Suara itu datang dari atas sungai ulai. Suara itu berteriak. Gabriel, jelaskan penglihatan itu kepada orang itu. Jadi, malaikat Gabriel yang berdiri dekat aku, datang kepadaku. Aku sangat takut dan jatuh ke tanah. Tetapi Gabriel berkata kepadaku, Hai manusia, mengertilah bahwa penglihatan itu untuk akhir zaman. Ketika Gabriel sedang berbicara, Aku terjatuh ke tanah dan tertidur. Tidur sangat nyenyak. Kemudian Gabriel menyentuhku dan membuat aku berdiri. Ia berkata, Sekarang aku menerangkan penglihatan itu kepadamu. Aku memberitahukan kepadamu yang akan terjadi pada masa mendatang. Penglihatanmu itu tentang akhir zaman. Engkau melihat domba jantan dengan dua tanduk. Tanduk-tanduk itu adalah negeri media dan Persia. Kambing jantan adalah raja Yunani. Tanduk besar di antara matanya ialah raja yang pertama. Tanduk itu patah dan empat tanduk tumbuh di tempatnya. Empat tanduk ialah empat kerajaan. Keempat kerajaan itu datang dari bangsa raja yang pertama. Tetapi mereka tidak sekuat raja yang pertama. Ketika akhir dari kerajaan-kerajaan itu sudah dekat. Mereka sangat berani dan menjadi raja yang kejam. Raja itu sangat licik. Hal itu terjadi ketika banyak orang berbalik menentang Allah. Raja itu sangat berkuasa. Tetapi kuasanya tidak berasal dari dirinya sendiri. Raja itu akan membuat kebinasaan yang luar biasa. Ia berhasil dalam segala sesuatu yang dilakukannya. Ia membinasakan orang yang berkuasa. Bahkan umat pilihan Allah. Raja itu akan pintar sekali dan akan memakai tipu muslihat agar berhasil. Ia menganggap bahwa ia sangat penting dan membinasakan banyak orang. Ketika mereka tidak menduganya. Ia bahkan mencoba memerangi raja di atas segala raja. Namun kekuatan raja yang kejam itu akan binasa. Dan bukan dengan kuasa manusia membinasakannya. Apa yang kukatakan dan penglihatan tentang masa itu adalah benar. Meteraikanlah penglihatan itu. Hal itu tidak akan terjadi untuk waktu yang lama. Aku, Daniel, menjadi sangat lemah. Aku sakit selama beberapa hari setelah penglihatan itu. Kemudian aku bangun dan kembali bekerja pada raja. Tetapi aku sangat bingung tentang penglihatan itu. Aku tidak mengerti maksudnya.